Intro Halo Sobat Putualang, hari ini saya mau pergi dari kota Malang menuju ke kota Surabaya menggunakan jasa kereta api. Nah, apabila sebelumnya saya sudah pernah mengulas tentang kereta Jayabaya dan kereta Mutiara Selatan, sekarang saya mau mengulas tentang kereta api tambahan untuk jalur Malang ke stasium Surabaya-Gubeng. Kereta api tambahan ini mulai beroperasi dari awal tahun 2019, sekitar di bulan Maret gitu ya. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah penumpang untuk jalur stasiun Malang ke stasiun Surabaya-Gubeng dan sebaliknya. Oleh sebab itu, akhirnya kereta ini dioperasikan untuk mengakomodir kebutuhan para penumpang. Oke Sobat Putualang, sekarang saatnya kita mengulas lebih dalam tentang kereta api tambahan ini. Untuk harga tiket sendiri, kalau saya pesan melalui aplikasi online seharga Rp30.000 per orang, untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis, lalu pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu seharga Rp40.000. Dan perjalanan dari Malang ke kota Surabaya sendiri menggunakan kereta ini ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam 12 menit. Nah Sobat Putualang, waktu saya pesan di aplikasi online, itu tulisannya sih dapatnya kelas ekonomi. Tetapi setelah catak tiket dan lihat gerbongnya, ternyata saya mendapatkan kelas premium. Jadi kereta api tambahan ini sebenarnya menggunakan kereta api Jakarta Premium yang juga memiliki rute dari Surabaya-Gubeng menuju ke Jakarta, via Yogyakarta, dan sebaliknya. Nah kebetulan saya duduk di gerbong Premium 5 Sob. Yuk kita lihat isi dari gerbongnya. Sobat Putualang, di dalam gerbong ini sendiri terdiri dari 80 kursi. Lalu untuk kursi di dalam gerbong ini terbagi menjadi 2 arah. Sebagian menghadap ke depan atau searah laju dari kereta, dan sebagian lagi menghadap ke belakang atau berlawanan arah dari laju kereta. Untuk gerbong ini sendiri yang menghadap ke depan yaitu kursi nomor 1 sampai dengan kursi nomor 11. Lalu dari kursi nomor 12 ke atas, itu menghadap ke belakang atau berlawanan arah. Untuk jarak antar kursi sendiri menurut saya cukup mepet ya Sob. Apalagi kalau orang yang duduk di depan kita mendorong kursinya mundur ke belakang. Wah tambah sempit lagi rasanya. Terus untuk fasilitas sendiri, di masing-masing kursi terdapat colokan listrik dan meja kecil untuk menaruh minuman. Lalu ada gantungan juga apabila kalian ingin menggantung kresek atau tas kecil. Terus di gerbong ini, di bagian atas juga ada deck yang cukup luas untuk menaruh barang-barang. Lalu pada bagian kaca kalian bisa lihat terdapat tutup jendela dengan tipe yang bisa ditarik seperti ini Sob. Praktis bukan? Sobat petualang, disini juga terdapat lampu untuk membaca apabila kalian merasa gerbongnya cukup gelap. Namun sepanjang perjalanan lampu gerbong terus menyala kok, jadi kalian gak perlu khawatir akan suasana yang gelap. Selain itu, disini juga terdapat fasilitas TV yang sepanjang perjalanan tidak menyala. Kalaupun menyala, mungkin akan seperti biasa yang isinya hanya iklan dari layanan kereta api. Lalu, untuk keamanan, kereta ini juga dilengkapi dengan alat pemecah kaca dan CCTV untuk berjaga-jaga di situasi tertentu. Rambu-rambu tata tertib untuk para penumpang juga terpampang di berbagai sudut gerbong kereta ini. Oke Sobat petualang, kereta api ini juga dilengkapi dengan kantin dan petugas yang keliling menawarkan berbagai macam makanan dan minuman. Nah, hal yang terakhir kita akan melihat toilet dari kereta api yang satu ini. Untuk toilet di gerbong ini sendiri ukurannya cukup kecil ya Sob, mungkin sekitar 1x1 meter. Jadi saat kalian langsung masuk, kalian langsung berada persis di atas toiletnya. Lalu, kamar mandi kecil ini juga dilengkapi dengan tempat sampah dan wastafel. Oke deh Sobat petualang, mungkin gitu dulu ulasan singkat dari kereta api tambahan untuk jalur stasiun Malang ke stasiun Surabaya-Gubeng. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Semoga ulasan ini bisa menjadi referensi ya dan bermanfaat bagi kalian. Saya Josof Havian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton!